Kalau bicara soal UMKM, ada juga saudara kerugian yang dialami oleh produsen resmi yang memproduksi merchandise Piala Dunia U20. Salah satunya adalah Juaraga yang menyediakan banyak pernak-pernik Piala Dunia. Kami berikan kepada Anda liputan dari Jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan juga Juru Kamera, Julian Fernando. Nah saudara gimana nih? Ini merupakan salah satu topi yang sebenarnya nanti akan dijual sebagai merchandise pada saat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 mendatang. Tidak hanya topi tapi juga ada banyak yang lainnya di sini bisa Anda lihat. Ada pouch, ada juga topi, ada juga boneka. Boneka ini adalah boneka Badat Bercula 1 sebagai maskot Piala Dunia U20 di 2023 mendatang. Lalu juga ada tumbler atau tempat minum, ada berbagai tas juga di sini mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tidak hanya itu juga ada pakaian-pakaian yang dijual, ada juga gantungan kunci. Tapi ternyata penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini dibatalkan. Nah bagaimana sih sebenarnya tanggapan dari pencipta bola? Ini saya akan tanya nih sama salah satu yang lagi ada di store resmi. Halo Mbak. Ya halo. Namanya siapa? Nama saya Ade. Mbak Ade ini lagi ngapain nih? Kan U20 udah batal nih penyelenggaraan Piala Dunianya. Kok masih beli-beli apa nyari-nyari atau lihat-lihat aja? Untuk mensupport usaha dalam negeri. Dan kebetulan sih desain-desainnya oke-oke juga. Keren desainernya. Desainernya keren ya. Berarti Mbak Ade di sini beli-beli ya? Ya saya kebetulan ada yang saya suka. Gantungan kuncinya. Gantungan kuncinya. Terus Mbak Ade gimana sih pendapatnya soal U20 yang batal? Sedih sih pastinya. Tapi saya pertama kali sedih tuh gara-gara kita gak lolos kualifikasi yang untuk Piala Dunia dari Piala Asia di Uzbekistan. Harusnya kalau misalnya kita lolos kita bisa main walaupun status Tuhan rumah dicabut. Oke. Tapi tetap support ya Mbak ya untuk tetap beli merchandise-nya ya? Iya. Tapi gimana sih Mbak? Kalau dari Mbak Ade sendiri melihat merchandise kan udah disiapin banyak banget nih Mbak ya kan? Terus gimana Mbak dengan batalnya ini? Sedih banget sih pasti karena ini bahannya keren-keren, bagus-bagus. Terus warnanya e-catching banget. Sayang aja gak bisa terlaksana Piala Dunianya. Sedih tapi tetap support ya Mbak ya? Oke baik terima kasih Mbak Ade atas waktunya. Selamat beraktifitas kembali. Nah itu dia tadi salah satu dari warga dari Mbak Ade yang memang sedang membeli merchandise Piala Dunia U20 mendatang. Tapi memang sudah dibatalkan dan banyak kerugian termasuk dari produsen, penyedia bahan baku dan juga pelaku usaha kecil. Nah tentunya dari sini mereka berharap ada solusi dari pemerintah atau win-win solution agar bisa tidak terlalu rugi karena sudah menyiapkan dan memproduksi merchandise untuk persiapan Piala Dunia U20 mendatang. Bagaimana solusinya? Nanti kita nantikan. Abel Linsani, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.